Halo, jadi hari ini saya akan sharing seperti apa setup atau settingan dari GoPro Hero 7 Black yang saya gunakan karena beberapa teman di Instagram menanyakan kamera apa yang saya gunakan, terus settingannya seperti apa dan sebagainya karena saya lebih sering men-share video saya itu di Instagram ketimbang di Youtube GoPro Hero 7 Black ini memiliki fitur yang disebut Hyper Smooth jadi Hyper Smooth ini sendiri diklaim oleh GoPro sendiri sebagai gimbal killer kayaknya agak ribet kalau kita mesti pakai gimbal kalau kita menggunakan gimbal, terus si GoPro Hero 7 Blacknya juga kita simpen di sini kan dia nempel di gimbal tuh itu pasti suara motor dari gimbal itu akan kerekam juga di GoPro-nya karena dari pengalaman saya punya gimbal-gimbal yang handheld ya sifatnya dipegang seperti itu terus Mobile 3, Zhiyun Smooth 4, itu semuanya motornya itu ada suara ya minimal itu kayak suara dengung gitu ya dan itu kan akan sangat mengganggu ketika itu juga ke-record di GoPro kita semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya oke teman-teman berikut ini settingan GoPro saya saya akan tunjukkan tiket kita tinggal tekan di sini nah ini teman-teman bisa lihat saya pilih resolusinya itu 2,7K 2.7K dan frame per secondnya saya pilih 60 jadi sebenarnya ada banyak pilihan ada 4K, ada 2.7K, ada 1080p, 720p ya tapi saya lebih memilih untuk meng-record, untuk merekam itu di 2,7K dan frame per secondnya 60 alasannya kenapa? karena kalau kita ngerekam di 4K file hasil rekamannya itu sangat besar dan boros memory juga gitu ya dan lagi pula di Indonesia kayaknya jarang juga orang nonton 4K ya sayang kuota katanya begitu nah saya sendiri pun pada saat editing, proses editing nanti saya downscale ke 1080p dan frame per secondnya saya pilih 30 jadi seperti itu, nah terus FOV-nya, field of view-nya saya pilih di superview karena superview ini dia lebih full skip, lebar, lebar sekali gitu ya jadi kalau misalnya wide, kalau wide itu dia nggak begitu lebar, linear juga lurus-lurus aja kalau linear jadi saya pilih superview dan jadi banyak objek yang bisa ketangkap kalau kita pakai superview nah sementara, low light-nya saya pilih auto, root-nya on, terus shutter-nya auto terus settingannya, AV-com-nya saya pilih minus 0.5, 0.5, minus 0.5, terus white balance-nya saya pilih auto sebenarnya white balance ini bisa kita setting manual, cuman kadang-kadang pada saat kita ghost itu kita suka lupa gitu ada setting-nya, jadi daripada ribet lebih baik kita pilih auto saja terus ISO minimumnya itu saya pilih di 100 100 dan ISO maksimumnya itu 1600, terus sharpness-nya medium sebenarnya kita bisa pilih low, tapi saya lebih memilih di medium aja terus color-nya flat, saya pilih flat, kadang-kadang juga saya pilih GoPro jadi kalau GoPro ini kita nggak perlu repot lagi nggak perlu banyak kerja lah pada saat ngedit tapi kalau kita pilih flat ini memang warnanya itu standar sekali jadi si GoPro ini nggak memproses warna tugas kita lah nanti pada saat editing kita color correction, color grading, dan sebagainya jadi kalau kita mau lebih leluasa untuk bermain warna, kita pilih flat tapi kalau teman-teman nggak mau repot, ya pilih aja GoPro, seperti itu nah terus raw audionya itu op, posisi op, terus mix-nya saya pilih stereo nah itu aja, jadi kalau udah selesai kita tinggal back aja gitu oke teman-teman, sekian dulu video hari ini semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah referensi dari teman-teman semua